Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kandidat kuat untuk gantikan oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United, Zidane atau Conte? Zidane dan Antonio Conte menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United. Menurut Todo Vichazes, Bos Norwegia mendapat kecaman karena perjuangan tim dalam sebulan terakhir, Setan Merah kalah dari Young Boys di bawah penyisian grup Liga Champions, dikeluarkan dari Biala Karabau dan bermain imbang melawan Everton karena performa yang kurang bagus. Namun meski begitu, sepertinya Dewan United tidak akan memecat Solskjaer setepat ini. Terutama saat Setan Merah meraih finish di urutan kedua musim lalu dan berada di empat besar. United juga merekrut kembali asisten manajer Solskjaer, yaitu Mike Pellan dalam upaya untuk menunjukkan dukungan mereka. Lebih lanjut, Solskjaer adalah legenda klub yang layak mendapat lebih banyak waktu untuk memimpin. Dikenal di Ultra Force sebagai super soft yang mencetak gol di menit terakhir untuk memenangkan Liga Champion 1199. Namun meski demikian ada desas-desus yang beredar jika keluarga Glazer bisa memecat Solskjaer lebih cepat dari yang diharapkan mengingat tersedianya pelatih papan atas. Seperti Antonio Conte dan Zidane. Conte yang berusia 52 tahun saat meninggalkan Inter Milan musim lalu setelah membuat tim meraih Scudetto pertama sejak tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Inter yang melatih Chelsea meraih trofi Liga Premier dan Piala FA, dia juga membuat Juventus meraih tiga gelar seri A. Namun menurut kabar yang beredar, pemilik baru Newcastle yaitu Pangeran Salman ingin Conte menggantikan Steve Bruch sesekira mungkin. Sementara itu rekam jejak Zidane juga sama-sama mengesankan. Setelah memenangkan Liga Champions di tahun kepelatihan perdana-nya di Real Madrid, Dia memenangkan dua laga dan kembali ke klub untuk merebut La Liga selama masa jabatan keduanya. Jika Saoja adalah manajer pria yang baik, Zidane adalah manajer elite cocok untuk menghadapi ego besar di ruang gantin. Zidane tentu saja juga memiliki ambisi masa depan untuk menjadi manajer Perancis berikutnya. Kemungkinannya tipis dia akan mengambil peran United sambil menunggu kepergian TDR Deskamps. Haruskah perjuangan Saoja berlanjut? Menurut Anda, siapa yang paling mungkin menjadi pelatih mencalster United berikutnya? Kita lihat saja nanti. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola dari Jurnal Bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.